Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghambah harta berda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, ayalah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernapsu untuk nodong sana sini, ngutil sana sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik, melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap beraklopat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot, tapi itu tak mengurangi napsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Menteri Kelautan dan Terikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian, meminta cashback dari setiap penih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah, persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Saat banyak orang kelimpungan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien COVID, wali kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pendamunan rumah sakit. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat kementerian sosial berikut dengan menterinya sekaligus, malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta 10 ribu rupiah dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai 300 ribu rupiah untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernapas lebih mudah di tengah impitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Ampun ya Allah! Sejak awal, dana triliunan rupiah yang digelontorkan dalam bentuk bantuan sosial memang rentan diselewengkan. Sudah banyak yang memprediksi potensi ini. Mungkin memang kita tidak kaget. Tapi bukan berarti kita harus maklum, bukan berarti kita tidak boleh marah. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan, Kompas moral para politikus dan pejabat kita memang sedang berada di titik terendah. Bahkan pandemi yang membunuh banyak orang, menyengsarakan banyak orang, tak membuat para pelaku menahan diri dari hasrat memperkaya diri sendiri. Pandemi justru menjadi peluang untuk menggarung lebih banyak. Kegentingan dan kegaruratan justru jadi ruang baru untuk bertindak lebih brutal, lebih banal, lebih ugal-ugalan, dan lebih tidak tahu malu. Publik, kita semua justru dibutani pekerjaan tambahan. Selain harus bertahan hidup, kita justru harus lebih teliti mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran. Tambah capek, tambah pegang, tambah frustasi. Tapi pilihannya tidak banyak. Semakin kita apatih, semakin senang mereka menggasak uang negara. Pandemi terbukti melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru, kecuali perilaku para politikus dan pejataan kita. Inilah kenyataannya, sudah sebegitu bangkrutnya moral mereka. Memang kita tidak kaget, tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah. Sekarang, bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa programasi di dalam hal ini. Tinggalkan alam yang lampau. Tetapi jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Keluh adalah tanda kelemahan jiwa. Ya, memang alam yang lampau salah. Alam yang lampau itu, ini kita rasakan seperti satu pembuangan waktu 10 tahun lamanya. Tetapi toh, jangan mengeluh. Terbesarlah hati bahwa kita sekarang ini sedar. Tak berjalanlah terus. Terima kasih telah menonton!